Kita kembali lagi di perkulian pengukuran dan metrologi. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran. Istilah lain dalam hal pengukuran dan erat hubungannya dengan proses pengukuran sendiri. Kalau tadi kita bicara tentang akurasi dan presisi itu erat hubungannya dengan erat ukur atau karakteristik jerelat ukur. Sekarang ada dua istilah yang juga sering salah digunakan. Yaitu repeatability dan reproducibility. Ini sebetulnya sudah lebih ke sistem pengukuran. Kalau kita ingat perkulian minggu pertama, kita ingat dalam satu sistem pengukuran ada input. Lalu sampai kita dapat output dalam bentuk display. Dua hal ini, repeatability dan reproducibility, ini erat hubungannya dengan sistem pengukuran. Jadi tidak hanya letukurnya, tapi sudah dalam bentuk sistem. Yang membedakan antara repeatability dan reproducibility adalah momennya atau waktunya. Repeatability itu dalam satu pengukuran, dalam waktu yang singkat, misalkan Anda mengukur temperatur air mendidih dalam waktu 30 detik. Dan dalam satu detik Anda mampu mengukur 10 kali. Jadi frekuensinya 10 Hz gitu misalnya. Nah, dalam waktu 30 detik ini, karena kita tahu air mendidih temperaturnya 100 derajat, hasil pengukuran Anda itu terus-terusan berulang. Jadi 100, misalnya 100,1, 99,9, 100,02. Itu adalah kemampuan alat ukur mengukur hal yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang singkat, dengan kondisi pengukuran yang sama, alat ukur yang sama, si pengukur yang sama, lokasi yang sama, dan kondisinya dijaga sama. Kalau tadi kita analogikan dalam mengukur temperatur air mendidih ya, air mendidih kan 100 derajat, jadi terjaga terus di 100 derajat dalam pengukuran. Tapi alat ukur kita akan membaca misalnya 100 bulat pertama, lalu 101,100,2. Ini kan fluktuasi yang akan terus terjadi dalam pengukuran. Nah, mengenai fluktuasi ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dalam tempo 30 second tadi. Sementara reproducibility itu lebih kepada jika kita melakukan pengukuran ini di waktu yang berbeda, tapi metodenya juga berbeda, tapi inputnya sama. Misalkan sama-sama air mendidih 100 derajat, tapi jika pengukuran ini dilakukan oleh si A, dan ini dilakukan oleh B, pengukuran tersebut harus menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda. Artinya, ya, pembacaannya sama itu artinya sistem pengukuran kita mampu menghasilkan suatu pengukuran yang reproducible. Kalau yang pertama itu repeatable in a short time, jadi waktunya yang singkat. Kalau ini, momennya berbeda, udah ganti hari ini. Misalkan, Anda melakukan praktikum fisika dasar di laboratorium program studi fisika di FNIPA, minggu ini yang mengukur panjang balok misalnya adalah kelompok A. Nah, kelompok A mengukur 5 kali, hasilnya ya seperti ini misalnya, seperti 100, 110, 100,1, 100,2, 100,3. Diambil sampel 4 kali misalnya ya. Hasil bacaannya seperti itu. Minggu depan, ketika kelompok B melakukan pengukuran balok lagi, hasilnya juga harus sama. Nah, itu artinya reproducibility. Karena yang melakukan adalah orang yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Istilah lain dalam pengukuran adalah toleransi, atau sering juga disebut sebagai maksimum error atau kesalahan maksimum dari suatu alat ukur. Nah, ini error tepungannya dengan akurasi ya. Jadi misalnya kalau kita punya alat ukur termometer untuk bayi di rumah, kan situ sudah jelas ya, karena yang diukur hanya temperatur tubuh, mungkin kemampuan yang ukurnya cuma dari 20 derajat sampai 45 derajat. Nah, itu adalah range temperatur tubuh manusia. Nah, jadi nilainya ya, misalnya kita ukur ya, kondisi tubuh normal, 36, 36,4. Itu jika diukur-ukur berulang-ulang, ya, range-nya akan di sekitar sana. Jadi ya, ini kedekatan dia menjelaskan maksimum kesalahan dari suatu nilai. Jadi misalnya kalau orang demam ya, misalnya dia bacanya 37,5 atau 37,6 atau 37,7. Kesalahannya di sekitar range itu. Lalu ada yang namanya range atau span. Nah, ini karakteristik dari alat ukur juga. Ini adalah nilai maksimum dan minimum yang diukur, yang dimiliki suatu alat ukur ya. Seperti saya sampaikan tadi, termometer untuk mengukur suhu tubuh misalnya, itu ya range atau span pengukurannya mungkin hanya dari 25 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Dia mampu mengukur di tingkatan seperti ini. Atau mistar atau penggaris yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kan kita bisa lihat panjangnya. Dia, biasanya kan penggaris itu ya standar dari 0 sampai 30 cm. Nah, itu adalah range atau span. Istilah lainnya dalam pengukuran yang juga sering kita dengar adalah linearitas atau linearity. Ini rat hubungan antara nilai sebetulnya yang sedang diukur dengan nilai yang terukur. Jadi, nilai sebetulnya yang diukur dengan nilai terukur. Hubungannya harusnya adalah linear. Misalkan kita mengukur, kita ambil lagi contohnya misalkan proses pendidikan air. air dimasak dari temperatur ruangan misalnya di 30 derajat. Kita tahu temperatur awal 30 derajat. Nah, misalkan di sungguh X ini adalah nilai sebetulnya. Ini real value. Dan di sungguh Y ini output terident adalah measured value. Tadi kita sebut misalnya titik pertama inilah 30 derajat. Di sini bacanya misalnya 30,5. Lalu naik lagi 40 derajat. Di sini bacanya misalnya 41. Lalu sampai misalnya ini 50 derajat. Di sini bacanya 52 misalnya. Lalu ini bacanya lagi 60. Di sini misalnya bacanya 59,5. Terus kita lakukan pengukuran sampai dengan temperatur air mendidih di 100 derajat. Di sini misalnya bacanya 100,4. Masing-masing titik ini kita ambil korelasinya dengan regresi linear. Sehingga kita bisa dapatkan garis linear ini. Nah, tadi yang kita sebut sebagai error atau tolerance, yaitu jarak dari nilai terukur ini dengan nilai sebetulnya. Nah, itu error atau tolerance. Jika kita berbicara tentang akurasi dari suatu alat ukur yang merupakan sifat dari alat ukur, akurasi ini juga punya dua komponen lainnya yang sering kita sebut sebagai sensitivitas. Dan konsistensi. Untuk konsistensi, jangan... Ini mungkin juga erat hubungannya tadi dengan istilah yang kita sebut sebagai repeatability. Nah, sensitivitas ini misalnya kondisi lingkungan yang berubah-ubah, misalnya sensor temperatur lagi kita ambil contohnya, seberapa sensitif sensor kita terhadap perubahan temperatur lingkungan. Misalnya kalau temperatur badan, termometer badan untuk mengukur suhu tubuh, itu ya misalnya salah temperatur tubuh kita berubah 0,05 derajat, mungkin dia tidak mampu berubahnya. Jadi dia tidak sensitif untuk range seperti ini. Tapi untuk perubahan 0,1, dia masih mampu mengukur. Karena kita lihat misalnya temperatur infrared termometer untuk tubuh ya, itu kan hanya satu angka di belakang koma ya. Jadi dia sensitifnya ya di perubahan satu digit di belakang koma. Tapi untuk beberapa aplikasi industri misalnya yang di mana perubahan 0,05 derajat ini sangat penting, ya sensitivitasnya harus dua angka di belakang koma. Jadi dia harus sensitif untuk mengukur perubahan hingga level 2 angka di belakang koma. Itu adalah pengertian dari sensitivitas. Lalu istilah berikutnya ya, konsisten. Ini kan kalau dari sisi pengertian ya mirip art dengan si repeatability sebetulnya. Jadi ketika pengukuran yang baru ulang-ulang dari suatu benda atau objek yang diukur, alat ukur tersebut mampu menghasilkan hasil pengukuran yang sama atau identik ya, dalam satu tempoh waktu tertentu. Istilah lainnya yang berhubungan dengan alat ukur adalah hysteresis. Hysteresis adalah beda dari dua pengukuran, namun dengan dua titik reference yang sama. Misalkan tadi kita mengukur temperatur dari proses pendidihan dari temperatur ruangan di 30 derajat ke temperatur mendidih di 100 derajat. Ketika diukur pada proses temperatur naik, bentuk kurvanya akan seperti ini. Namun apabila kita mengukur terbalik dari 100 ke 30 derajat, proses pendinginan kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, selisih ini itu sering disebut sebagai error hysteresis atau hysteresis error. Ini bisa mempengaruhi hasil pengukuran kita juga dan menjadi karakteristik dari suatu alat ukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.